Sejumlah korban miras maut di Surabaya bertambah lagi. Kini jumlah korban tewas menjadi 11 orang. Keluarga korban tampak harus setelah jasad kerabat mereka timba di rumah. Dhani Kumbar, korban miras maut ini tewas ketika tertidur di rumah usaha mengikuti pesta miras. Melihat keluarga mereka tewas, mereka langsung melapor ke polisi yang terdekat. Menurut pengakuan keluarga, Dhani Kumbar merupakan seorang pecandu minuman keras. Sementara itu, setelah kematian 10 warga akibat miras maut, penyelidikan atas perkara ini terus dikembangkan pihak kepolisian. Selain telah meretapkan Ismail, sang penjual miras menjadi tersangka, polisi juga tengah memburu pemasok dan pabrik miras maut yang diperkirakan berada di kota Tuban, Jawa Timur.